Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke untuk soal yang pertama perhatikan angka pada tabel berikut tentukan nilai X Nah jadi disini udah tersedia nih ada tabel ada angka-angka di dalamnya dan tugas kita adalah nentuin si X ini guys Nah sebenarnya disini ini soalnya gampang banget kalau kalian perhatiin disini ini ada angka 11 dia pasangannya 121 Ada angka 7 pasangannya 49 angka 6 pasangannya 36 Nah kalau kalian masih inget ya nilai kuadrat dari 6 itu 36 nilai kuadrat dari 7 itu 49 Nah nilai kuadrat dari 11 itu 121 maka otomatis nilai X ini adalah suatu nilai yang kalau dikuadratin hasilnya 64 Nah nilai tersebut adalah 8 kenapa? Karena hasil dari 8 kuadrat atau 8 kali 8 sama dengan 64 guys Gampang banget kan? Oke kita lanjut ke soal selanjutnya nih Oke selanjutnya nomor 2 nih perhatikan gambar berikut tentukan nilai yang tepat untuk mengisi tempat yang kosong Nah jadi tugas kita disini adalah nyari suatu angka yang tepat nih untuk menempati si lingkaran yang ada tanda tanya Nah disini udah ada 2 bentuk gitu ya yang udah ada angkanya lengkap Nah jadi untuk 2 bentuk ini nanti kita pakai dia sebagai informasi untuk menentukan si nilai di bulatan ini guys Oke kalian bisa lihat dulu disini ada 3, 9, 4, 10, 6, 13, 7, 14 dan disini 8, 17, 9 tanda tanya Oke ini gampang banget guys kalian lihat aja disini Ini ada 3 terus yang bawah ini adalah 4 Nah terus disini 9 selanjutnya disini langsung 10 Oke berikutnya disini 6 ini 7 terus 13, 14 Nah disini kalian udah ada pola nih guys Kalau si angka 4 ini itu 1 digit setelah Sorry 1 angka ya setelah angka 3 Terus 10 itu juga 1 angka setelah 9 Ini juga sama 7 itu setelah 6 dan 14 setelah 13 Maka otomatis disini juga harus sama nih guys 9 itu dihasilkan dari 1 angka setelah 8 Maka otomatis si tanda tanya ini adalah hasil dari 17 tambah 1 sama dengan 18 Oke jadi hasilnya adalah 18 guys Oke kita naik ke soal berikutnya Oke soalnya adalah tentukan nilai X pada bagian yang kosong pada gambar di bawah ini Nah ini mungkin kalau kalian lihat sekilas ini kayak gambar fungsi gitu ya Kayak menghubungkan antara si FX mungkin dengan GX terus GX dan HX Tapi ini beda lagi guys karena disini kalian kayak nentuin pola bilangan gitu sih Nah mungkin kalian bisa mulai disini dulu nih Ini ada 1, 2, 3 terus yang tengah ada 2 disini 2, 4, 6 Kalau semisal ya mungkin kita karang aja nih 2 itu hasil dari 1 kali 2 Oke tepat ya 2 Terus 2 kali 2, 4 Nah 3 kali 2, 6 Oke berarti kalau berlaku tipenya soalnya seperti itu Maka harusnya yang di X ini hasil dari 2 kali 3 guys 6, 4 kali 3 Ini harusnya 12 ya Disini ada, oke kita tulis aja 6 Terus ini 12 dan ini 18 Tapi ini nggak nyambung ya Kalau misal kita tulis kayak nggak ada hubungannya sama disini Nah ternyata si X ini Kita lihat dulu dari awal 123 Kalau kita kali 2 itu hasilnya adalah 246 Nah kita coba nih Si 246 itu kalau kali 3 berapa nih kira-kira Oke kita pakai bantuan Disini 246 kali 3 ya 6 kali 3 itu 18 Nabung 1 4 kali 3 12 Tambah 1 berarti 13 Masih nabung 1 lagi 2 kali 3 6 6 tambah 1 7 Hasilnya 738 Dan jawabannya ada nih Pilihan yang A Jadi untuk kalian untuk tipe-tipe soal seperti ini Seandainya kalian nentu ini Suatu pola dan ternyata nggak ada jawabannya Yaudah kalian coba pola yang lain Oke kita next ke soal yang berikutnya nih Oke berikutnya nomor 4 nih Tentukan nilai yang tepat untuk mengisi tempat yang kosong pada gambar di bawah ini Nah disini ada kayak 2 tipe gitu ya Yang nggak 2 tipe sih 2 rangkaian angka-angka Rangkaian yang pertama itu 73 Selanjutnya 5 dan 68 Yang kedua 126 19 Nah tanda tanya Berarti yang kita cari adalah berapa sih angka untuk tanda tanya disini Nah kalian lihat disini ada 73568 Misalnya kita coba nih guys 73 kita kurangi 5 Berapa nih Ini berarti 3 Pinjem 1 13 kurangi 5 8 Sisa 6 6 8 Oke disini Cocok ya ternyata Operasi ini dia menghasilkan Hasil yang benar nih 73 kurangi 5 6 8 Nah kita mau nyoba dengan operasi yang sama Apakah si 126 kurangi 19 Hasilnya itu nanti ada di pilihan jawaban Oke langsung aja kita coba 126 Sorry 126 ya Oke disini aja 126 kurangi 19 Nah berarti ini 6 Karena nggak cukup kita pinjem sampingnya 16 kurangi 9 Itu 7 Ini sisa 1 1 kurangi 1 0 Sisa 1 107 Oke disini ada nih guys Jawabannya adalah Ingat ya Kalau misal kalian pakai suatu operasi Yang nggak ada jawabannya Kalian boleh banget untuk nyoba operasi-operasi yang lain Tapi kalau misalkan udah nyoba nih Belum ketemu Kalian boleh banget untuk skip ke soal yang lainnya dulu Biar kalian nggak stress duluan nih Ngerjain atau terpaku sama soal yang ini Oke kita next langsung ke soal berikutnya Oke guys Jadi ini ada soal lagi Perhatian angka pada tabel berikut Tentukan nilai X Nah untuk soal ini memang Polanya itu kayak nggak kita langsung sekali nemu Kayak nggak langsung apa ya Mungkin kayak cuma lihat satu pola Jadi disini ada 8, 2, 3, 12, 10, 5, 7, 14, 6, 3, 16, X Nah disini bisa kita lihat Ada 8, 2 Itu kira-kira 2 itu bisa kita dapetin dari mana sih Ya bener banget 2 itu bisa kita hitung dari 8 dibagi 4 Hasilnya 2 Nah ini ada 3 sama 12 Tadi kan 8 dibagi 2 hasilnya 4 ya Terus si 4 ini kita kali 3 hasilnya 12 Oke sesuai Selanjutnya kita coba yang bawah 10 bagi 5 hasilnya 2 Nah 2 kali 7, 14 Oke sesuai lagi nih guys Berarti harusnya si angka X ini juga bisa kita dapetin dengan operasi yang sama Dengan 2 angka-angka di tabel yang atasnya Oke langsung aja kita coba 6 bagi 3 itu 2 Nah 2 dikali 16 Harusnya hasilnya 32 nih guys Apakah jawabannya ada di pilihan? Nah ternyata ada Dan jawabannya yang A Gimana? Ini mungkin menurut kalian agak Ada yang bilang agak ribet Ada yang bilang simple ya Jadi memang untuk soal-soal seperti ini Kita harus benar-benar teliti Ngelihat kayak informasi-informasi apa sih Yang bisa kita pakai Mungkin kalau kalian ngeliatnya ke bawah gini ya 8, 10, 6, terus 2, 5, 3, 3, 7, 16 Itu mungkin kurang kelihatan nih polanya seperti apa Tapi kalau kalian mungkin udah sering berlatih Jadi kalau udah biasa nih pakai operasi perkalian Pengurangan, pembagian, dan penambahan Atau penjumlahan ya Itu mungkin kalian gak terasa kesulitan sih Kalau nemu soal-soal yang gini lagi Oke kita next ke soal berikutnya Oke disini mungkin kalian ngerasa Loh kok beda nih tipe soalnya Ya bener banget Kayak mungkin tadi Yang di dalam tabel atau bentuk itu Berupa angka Kalau ini berupa huruf Oke langsung aja kita coba Perhatikan huruf pada tabel berikut Tentukan huruf yang tepat Untuk mengisi tempat yang kosong Pada tabel tersebut Nah disini bisa kita Buletin disini ya Yang mau kita isi nih Kira-kira huruf apa nih yang cocok Nah ini bisa kita coba Oke ini dari sini E Terus dia ke G Ke I Bisa kita tarik kesini E Terus G Terus I Oke kita lompatin berarti disini Kira-kira apa nih E F G Oke disini lompat Satu kali ya Dia ngelewatin F Nah selanjutnya ini berarti G H I Dia juga lompat satu kali nih Berarti E langsung G Langsung I Nah selanjutnya adalah H K N H K N Oke disini kita juga bikin pola juga Berarti H Ada I C K Nah ini juga Berarti harusnya dia ngelewatin Dua huruf juga Berarti L M guys Nah disini kita udah Lihat polanya Untuk yang di Pertama ini ya Tabel yang bagian Sebelah kiri banget Itu E G I Itu huruf-huruf setelahnya Itu dia cuma ngelewatin Satu huruf Nah untuk bagian yang Tabel bagian tengah Itu dia lompatnya dua Nah kalau ini satu ini dua Maka otomatis tabel yang paling kanan Atau pojok kanan Dia akan lompat tiga guys Atau mungkin bisa jadi lebih Tapi seharusnya nanti lompatnya Itu sama Ini satu Satu Dua Dua Oke langsung aja kita lihat Ini ada K O Terus ini kita strip ya Nah ini berarti lewatnya K L M N Nah benar banget kan Ternyata dia Ngelewatinnya Tiga huruf Yaitu L M N Nah kalau kita sambung ini K L M N O Berarti untuk kesini Kita juga ngelewatin Tiga huruf guys Berarti O P Q R Nah berarti yang menempati Titik-titik kosong ini Adalah huruf S Dan jawabannya adalah Pilihan yang I Oke Jadi nanti kalian gak usah kaget Kalau memang di Soal-soal pola bilangan Itu gak cuma pola bilangan ya Kadang ada juga pola yang berisikan Dengan huruf-huruf Jadi Untuk pola Itu gak cuma pola bilangan Tapi juga pola huruf Nah pola huruf tersebut Itu biasanya pakai urutan-urutan Alfabet biasa sih Kayak A sampai Z Tinggal kalian hitung aja Kira-kira selisihnya itu Berapa sih dari Huruf-huruf yang mereka sajikan Oke Kita next ke soal selanjutnya Oke Soal yang berikutnya nih Perhatikan gambar Tentukan nilai Y Nah disini berarti Kita ada Beberapa angka-angka Di kanan, kiri, dan tengah Oke Disini ada 794 Terus 36502 453 25172 203 Ada Y 158 Oke Kita nomorin disini ada 1 Ini 2 Ini 3 Oke Ini gimana caranya nih Kira-kira biar kita tahu Nilai si Y ini Mungkin Kalian bisa coba-coba dulu Tapi mungkin Kalau yang udah pernah latihan Nemu soal nih Yang tipenya sama Boleh banget langsung jawab Nah kita langsung aja Disini kita coba ya 794 Terus 502 nih Aku operasiin yang gede-gede banget Berarti Ya yang lebih nyambung sih ya Daripada kita operasiin sama 36 Kayaknya 79 sama 36 Mungkin Gak ada hubungan ya sih Sama 502 Kita coba aja 794 Tambah 502 Oke disini 4 tambah 2 Itu hasilnya 6 9 tambah 0 Itu 9 7 tambah 5 Itu 12 Nah disini aku dapet nilai 1296 Tapi nilai yang Angka tengah Itu 36 guys Kira-kira kalian ada clue gak sih Buat nyambungin si 1296 ini Dengan 36 Oke bener banget guys Jadi si 1296 ini Adalah hasil kwadrat dari 36 Atau kita bisa mengucapkan bahwa Si 36 ini adalah Akar dari 1296 Oke kita udah nemu satu clue nih Jadi intinya Angka yang di tengah adalah Akar dari hasil penjumlahan Angka yang di samping Jadi A tambah B Terus nanti hasil A plus B itu Adalah suatu Angka Hasil dari pengkuadratan yang di tengah Gitu guys Oke berarti yang kedua Kita lakukan cara yang sama Dengan yang di atas Berarti 4, 5, 3 Kita tambahin 1, 7, 2 Nah 3 tambah 2 Itu 5 5 tambah 7 12 Nabung 1 1 tambah 4 5 5 tambah 1 6 Oke ini mungkin kalian masih inget ya 6, 2, 5 2, 5 Hubungannya apa? Bener banget 25 kali 25 Itu 625 Atau bisa dikatakan 25 ini adalah Akar dari 625 guys Nah setelah kita melakukan operasinya Itu 2 kali Dan itu memang Jawabannya itu nyambung Sama yang angka di tengah Berarti untuk yang ketiga ini Kita juga akan melakukan operasi yang sama Oke kita langsung aja 203 Tambah 1 5 8 Nah 3 Tambah 8 Itu 11 ya Nabung 1 1 tambah 0 1 1 tambah 5 6 Nah ini terakhir 2 tambah 1 3 Nah kita dapat 361 nih guys Nah kira-kira Angka berapa sih Yang kalau dikuadratin itu hasilnya 361 Buat kalian yang mau Atau mungkin udah bisa nginget-nginget ya Kira-kira 361 itu Akar dari berapa Itu gak masalah Tapi kalau kalian males ngitung Kalian tinggal Nyari aja Perkiraan kemungkinan-kemungkinan Di pilihan jawaban Yang pertama harus kalian perhatiin adalah Angka digit terakhir di Angka ini Bilangan ini nih 361 Digit terakhirnya 1 Berarti kita harus nyari angka yang kira-kira Kalau dia dikuadratin Itu hasilnya 1 guys Karena disini 36 x 36 1296 25 x 25 625 Berarti Y x Y 361 Oke kita langsung aja Pilihan yang pertama 15 guys Digit terakhirnya 5 Nah 5 kalau dikali 5 Belakangnya 2 Sorry Belakangnya angka 5 juga ya Karena dari 25 Berarti yang ini salah guys Selanjutnya 19 Itu digit terakhirnya 9 Nah kalau 9 x 9 Itu 81 Bener sih Belakangnya Belakangnya angka 1 Tapi apakah itu benar Kita simpen dulu Karena apa Karena gak jarang banget Untuk soal-soal seperti ini Biasanya Mereka menyediakan jawaban pengecoh Oke Yang ketiga 20 Belakangnya kan 0 ya Belakangnya 0 nih Berarti otomatis belakangnya 0 Jawabannya 400 Nah ini salah Terus ini 23 Ini belakangnya digit terakhirnya 3 Berarti kalau kita kuadratin nanti belakangnya 9 Ini 27 Nanti kalau dikuadratin Itu digit terakhirnya 9 juga Nah berarti ini salah Ini salah Oke berarti pilihan yang tepat adalah yang B Oke mungkin kalau buat lebih nyakinin lagi Kita hitung lagi aja 19 x 19 9 x 9 8 1 Nabung disini 8 1 x 9 9 9 tambah 8 17 9 x 1 9 1 x 1 1 Nah kita dapat hasil seperti ini Oke berarti udah sesuai ya Oke mungkin ini agak lumayan ribet sih Jadi mungkin kalau misalnya kalian ketemu soal-soal seperti ini Kalau kalian udah langsung ketemu jawabannya Kalian lanjutin dulu Tapi kalau kalian merasa agak stuck disitu-situ aja Kalian cari dulu soal-soal yang lain yang lebih mudah Biar nggak ngebuang waktu kalian Oke kita lanjut ke soal selanjutnya guys Oke kita sampai di soal yang terakhir nih Perhatikan angka pada gambar berikut Tentukan nilai Y Nah Ini mungkin kalau kalian lihat agak lebih rumit ya Polanya ketimbang dari yang sebelumnya Karena disini gambarnya lebih banyak dan angkanya juga lebih banyak Tapi kalian nggak usah khawatir dulu Ini bisa kita coba-coba Oke disini misal Nah disini kan yang mau kita cari Iya nih yang disini Kita berarti harus tentu ini Kira-kira angka-angka yang di segitiga ini Yang di bawah Dia dihasilin dari mana Oke kita langsung aja itung Nah disini kalian lihat ada 6, 3, 8 Kita coba jumlahin 6 tambah 3 itu 9 Nah 9 tambah 8 itu hasilnya 17 guys Oke dia memenuhi ya Kalau kita pakai operasi seperti itu Selanjutnya 3 tambah 7, 10 Terus 10 ini ditambah 6 16, sorry ini bukan kali ya Ini tambah Nah berarti ini 16 guys Oke 8 tambah 16, 24 Dia juga memenuhi Nah selanjutnya ini kan tadi 16 ya Ini 4 tambah 9 berarti berapa nih 4 tambah 9 tambah 3 itu 4 tambah 9 13 13 tambah 3 itu 16 guys Oke ini 16 ya Nah 16 tambah 16 Hasilnya 32 Nah ternyata ketika kita pakai pola yang seperti tadi Yaitu menjumlahkan segitiga yang di kiri dan yang di kanan Itu menghasilkan segitiga yang di bawah Tadi juga sama Kita mau nyari segitiga yang ini Adalah hasil penjumlahan segitiga yang di kiri dan kanannya Begitu juga Segitiga yang ini hasil penjumlahan Angka-angka dalam segitiga kiri dan kanan Nah selanjutnya kita coba nih Operasi yang sama untuk Segitiga-segitiga yang di bawah Oke langsung aja disini 7 tambah 8 itu berapa nih 15 ya 15 tambah 10 itu 25 Oke disini benar guys Nah selanjutnya 6 tambah 3 itu 9 9 tambah 7 16 Oke apakah benar 10 tambah 16 26 Nah benar lagi berarti udah Kayak kita udah masti ini oke Operasi yang aku pakai ini benar Nah yang terakhir nih Ini tadi 16 ya 7 tambah 6 berapa 13 13 tambah 16 Sama dengan 29 Dan jawabannya adalah Pilihan yang D Nah gimana nih guys Mungkin kalau kalian lihat disini Agak sedikit Banyak ya Angkanya dan pola-polanya Tapi tenang aja Nggak usah khawatir Karena belum tentu Pola atau mungkin angka-angka yang banyak Itu susah ngerjainya Kalian benar-benar tinggal lihat dulu Hati-hati banget Lihat-lihat Informasi apa sih Yang bisa kita pakai Buat ngerjain si soal ini Nah gimana nih Setelah kalian Kalian ngikutin aku Ngebahas soal-soal Pola-pola tadi Ada pola bilangan Dan juga pola huruf ya Aku benar banget sih Semoga bisa ngebantu kalian Buat belajar Mau itu persiapan UTBK Atau persiapan-persiapan Yang lainnya Nah buat kalian nih Yang ngerasa ngebantu banget Sama adanya video ini Jangan lupa untuk like Comment dan subscribe Biar kalian nggak ketinggalan Informasi-informasi penting lainnya Dan juga Pembahasan-pembahasan soal Untuk kalian Sekian dulu ya Dari aku Sampai jumpa Di video-video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh